Intro Halo pemirsa JawaPosTV dimanapun anda berada Jumpa lagi di Obral Obrow Sebuah tayangan yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif Spesial buat anda semuanya Pemirsa JawaPosTV Dan kembali bersama dengan Tori Andromeda Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Dan kita akan mengulik lebih jauh Bagaimana perkembangan sebuah daerah Khususnya Kabupaten Magetan Kita tahu Magetan merupakan salah satu daerah Yang sangat istimewa Bagaimana pada akhirnya Banyak sekali masyarakat yang datang ke sana Khususnya untuk pelaga sarangan yang begitu memikat Pas sekali untuk hari ini Kita akan berbincang hangat Bersama dengan kepala daerahnya Beliau merupakan PJ Bupati Magetan Langsung saja kita sambut Ini dia Bapak Hergunadi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Apa kabar? Baik sehat Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Hergunadi sudah mampir ke studio kita JawaPosTV Senang sekali Dan pastinya dengan berbagai macam Kesibukan ya Menyempatkan waktu gitu ya Untuk kantor kita JawaPosTV Terima kasih banyak Pak Hergunadi Pak Hergunadi Yang pertama mungkin saya Penasaran juga nih Pak Untuk Kabupaten Magetan ya Ini merupakan salah satu Wilayah yang Banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan Dengan pelaga sarangannya juga Yang begitu memikat gitu ya Keindahannya dan lain-lain Tapi sebelum itu Penasaran juga nih Kesibukan Panjendengan nih Di awal tahun ini seperti apa? Ya ini Mas Tori Jadi awal tahun tentunya kita juga Menyiapkan kegiatan-kegiatan Yang berkaitan dengan APBD Jadi kita sudah evaluasi yang kemarin Dan ini kita berusaha Untuk mempercepat pelaksanaannya Tapi selain daripada itu Ini kan juga tahun politik Jadi kita juga harus Menyiapkan kondusivitas wilayah Kesuksesan pemilu 2024 Ini menjadi tahun saat kami yang utama Jadi 2024 begitu semarak Khususnya dengan Pesta Demokrasi juga Tapi selain itu mungkin Penasaran juga nih Pak Ergunadi Peralian kepemimpinan Dari Bupati sebelumnya Kang Woto ya Sampai pada akhirnya Sekarang PG Bupati Pak Ergunadi Ini seperti apa? Pada akhirnya menghandle Pemerintahan yang sebelumnya Juga sudah ada beberapa program-program Yang sudah dirancang Kemudian sekarang Panjendengan pada akhirnya Memimpin Magetan Ini peraliannya sesusah Jadi begini Mas Tori Jadi kan Program-program beliau Ini kan sudah banyak Jadi bagus-bagus juga Namun demikian tentunya kan Kita juga harus melanjutkan Jadi tugas kami Melanjutkan program-program Mbak Bupati Yang terdahulu Banyak kegiatan Yang harus kita lanjutkan Khususnya Ada juga Hutan bambu Yang menjadi prioritas Menambah lokasi wisata kami Nantinya Terus juga untuk Pertumbuhan ekonomi Jadi dengan UMKM Yang digerakkan oleh beliau Ini kita lanjutkan Juga untuk mengatasi Masalah stunting Pengangguran terbuka Dan juga kemiskinan Yang sudah dirintes beliau ini Kita lanjutkan Oke 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 Jadi ada beberapa program-program Yang pastinya tetap dilanjutkan Atau bahkan mungkin ditambahin Nah ini menarik juga Ketika kita Membicarakan tentang Program-program Yang mungkin Nantinya akan dijalankan Oleh Pak Hergunadi sendiri Khususnya di 2024 Yang ya kita tahu 2024 2024 merupakan salah satu tahun Yang cukup semarak Dengan pesta demokrasi Pemilu dan lain-lain Tapi sebelum itu Program-program Yang akan dijalankan Di 2024 ini Prioritasnya Untuk Kabupaten Magetan Apa saja Ya jadi program-program ini Kita prioritaskan Tentunya kondusivitas Sosial politik Terus selanjutnya Juga masalah Sosial Ini berkaitan dengan Masalah-masalah Sosial yang harus dihadapi Dan juga Kita juga meningkatkan Kapasitas birokrasi Mas Tori Jadi birokrasi ini Terus kita tingkatkan Kapasitasnya Terus juga Yang tidak kalah penting Tentunya kita Menggerakkan ekonomi masyarakat Jadi karena di Magetan ini Daerahnya Daerah pertanian Dan juga Pariwisata Tentunya yang kita tingkatkan Adalah pertanian Dan juga yang berdampak Pada pariwisata Pertanian dan pariwisata Masih menjadi primaduna Primaduna di Kabupaten Magetan Karena memang itu Yang menjadi prioritas Betul Nah Kalau membicarakan tentang Magetan Tentunya sekali lagi ya Tidak terlepas dari Telaga Sarangan Ini seperti apa Untuk pengembangan Wisata Telaga Sarangan Pak Hed Ya ini kita sudah mulai Ada beberapa penataan Di lokasi wisata Sarangan Tentunya Tanpa merugikan Pelaku usaha di sana Jadi kita sudah Libatkan perguruan tinggi Untuk penataan Terus konsep-konsep yang Kita susun Kita libatkan masyarakat Untuk penyelesaian-penyelesaian Masalah Untuk meningkatkan Kenyamanan wisatawan Ada di Kabupaten Magetan Jadi khususnya di Sarangan Kita libatkan pelaku usahanya Oke Kita tata infrastrukturnya Dan kita berharap nantinya Ada peningkatan kelas juga Yang ke Sarangan Mas Ari Jadi tidak hanya yang menengah ke bawah Tapi juga semuanya Bisa nyaman di Sarangan Dan sepertinya Hampir semua segmentasi masyarakat Mau menengah ke bawah Menengah Ataupun menengah ke atas Kayaknya Masih menjadi Jujukan wisata Banget gitu Pak Di Sarangan Iya Sarangan ini kan Menjadi penariknya Penarik untuk wisata-wisata yang lain Yang ada di Magetan Tentunya Kita Meningkatkan kenyamanan wisatawan Dan juga daya tampung Jadi pada saat ini Kita berusaha juga Untuk meningkatkan Di lokasi-lokasi Public service-nya Jadi di lokasi-lokasi Untuk publik Sehingga Masyarakat yang berwisata Wisata ke Sarangan ini Bisa lebih nyaman Dan daya tampungnya Juga meningkat Oke Upaya-upaya Untuk mengembangkan Wisata Telaga Sarangan Yang sekarang memang Sudah Mulai bersolek lah ya Sudah ada beberapa Penambahan-penambahan Khususnya untuk Fasilitas publik Fasilitas untuk Para wisatawan juga Ini apa lagi Pak Her Yang akan ditambahkan Yang akan diupayakan Lebih maksimal Untuk Telaga Sarangan Ini kita sedang berusaha Untuk Sudang melaksanakan Melaksanakan Kegiatan di sana Menambah layanan publik Jadi Ada public space Yang ada di selatan Telaga Masih kita usahakan Nanti Biar kegiatan-kegiatan Masyarakat ini Lebih Lebih enak di sana Jadi Ada satu lokasi Yang akan kita kembangkan Ini tempat untuk Melihat View yang bagus Untuk selfie Lokasi yang Juga nantinya Kita berharap Bisa digunakan Untuk event-event Meskipun nanti Skalanya masih kecil Jadi Daya tapi Sudah lumayan juga Kira-kira nanti Bisa daya tampung Sampai seribu Wow Nah ini Lahannya terbuka Dan juga nyaman Ini nanti juga bisa Menyebar keramehannya Sehingga Orang tidak hanya Bertempat di satu ujung Di ujung yang lain Dan juga kita Sedang siapkan Kendaraan yang muter Gratis Oke Nantinya kita kembangkan Sehingga masyarakat Yang kesarakan ini Kalau capek Naiknya mudah Akses Parkirnya juga mudah Sehingga lebih nyaman Dan pasted varianya Nanti kita Tata sehingga Orang berjalan pun nyaman Semacam shelter mobile Iya Semacam shelter mobile Ini nanti kita siapkan Baru kita rintis Oke Nantinya juga kita Libatkan masyarakat Oke Semakin menarik ya Obrolan kita bersama dengan Pak PJ Bupati Pak Hergunadi Khususnya tadi Telaga Sarangan sudah dijawab Jadi Kedepannya bakalan Banyak sekali Pengembangan-pengembangan juga Yang akan dilaksanakan Apalagi ini juga sudah Mulai progres ya Pak Bupati ya Oke Nanti kita akan Kembali lagi Untuk segmen berikutnya Jadi jangan kemana-mana Tetapi Obrolan Ini komunitas-komunitas ini Kita gerakkan Untuk menciptakan Suatu lingkungan-lingkungan Yang sehat Di sini kita juga aktif Dalam forum Kabupaten-kota sehat Untuk berinteraksi Oke Oke pemirsa JawaPosTV Kembali lagi Di obrol-obrol Dan masih juga bersama dengan Bapak PJ Bupati Magetan Pak Hergunadi Masih semangat pak ya Semangat Oke Pak Her Ini Magetan juga Ternyata ada beberapa Pencapaian-pencapaian juga Ya Khususnya salah satunya Penghargaan Dari Kementerian Kesehatan Betul ya Ya betul Swasti Saba Padapa Ini Salah satu penghargaan Yang cukup prestis juga Di bidang kesehatan Seperti apa Pada akhirnya Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Magetan ini Untuk bisa mengupayakan Atau memaksimalkan Fasilitas-fasilitas Kesehatan Dan lain-lain Sampai pada akhirnya Mendapatkan penghargaan Ya jadi Dari penghargaan itu Mas Tori Ini kan kita juga Harus berusaha Jadi Kegiatan-kegiatan yang ada Di Magetan Ini untuk mencapai Kondisi seperti itu Kita membentuk Forum Kota Kabupaten Sehat Di bawah lagi Ada forum Kecamatan Sehat Ada lagi Forum Kelurahan Sehat Dan ini juga Melibatkan Seluruh stakeholder Juga termasuk Masyarakat Dan juga Organisasi-organisasi Masyarakat Jadi kita Membentuk Lokasi-lokasi Yang Sehat Di antaranya Tentunya Ada di fasilitas umum Di tempat pasar Terus juga Lalu lintas yang sehat Terus juga Tempat pendidikan yang sehat Desa yang sehat Nah ini komunitas-komunitas ini Kita gerakkan Untuk menciptakan Suatu lingkungan-lingkungan yang sehat Di sini kita juga aktif Di sini kita juga aktif Dalam forum Kabupaten Kota Sehat Untuk berinteraksi Jadi saling berbagi Masalah pengalaman Masalah ide Masalah Masalah yang berkaitan dengan Penyediaan Penyediaan fasilitas kesehatan Atau cara hidup sehat Bagi masyarakat Menciptakan lingkungan sehat Ini menarik ya Bagaimana pada akhirnya Ada upaya-upaya Dari Pemkap sendiri Untuk menciptakan lingkungan yang sehat Mungkin bahkan di beberapa titik Sudah ada Beberapa Pengembangan-pengembangan Dan lain-lain Hal konkret seperti apa yang dilakukan Ya jadi gini Di masing-masing Bagian Misalnya Untuk fasilitas sehat Atau untuk pasar sehat Nah ini kita memberi satu contoh Di Magetan misalnya pasar baru Kita buat lingkungan yang sehat Dan juga ramahana Nanti di sekolahan Juga ada beberapa sekolahan Yang kita diimplot Sehingga nanti bisa menjadikan contoh Untuk sekolahan yang lain Di desa juga seperti itu Ada beberapa desa Yang kita buat Suatu contoh Nanti digunakan Untuk sebagai contoh Dari desa-desa yang lain Jadi Masing-masing ada 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 tempat Untuk bisa ditiru Dari yang lain Lokasi-lokasi yang lain Untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang sehat Jadi Termasuk juga lalu lintas Jadi kita cek Emisinya Terus juga cara Berlalu lintas yang sehat Ini tentunya juga Melibatkan Banyak stakeholder Jadi tidak hanya Pemdekat Tapi juga instansi vertikal Kita libatkan Contohnya mungkin Secara konkret Apakah memang Di beberapa titik Untuk menciptakan lingkungan sehat Itu juga Kawasan bebas rokok Misalnya Ya jadi Termasuk kawasan bebas rokok Kawasan ramahana Terus juga Lingkungan-lingkungan yang bersih Tempat-tempat sampahnya Tertata Sehingga Sehingga Masyarakat disitu Bisa hidup sehat Jadi Ini merupakan langkah-langkah Dari Kabupaten Magetan Untuk memberikan pelayanan yang Lebih bagus Bagi masyarakatnya Sehingga Untuk Tingkat kesehatannya ini Bisa meningkat Oke oke Termasuk Lalu lintas sehat tadi ya Ya Bagaimana pada akhirnya Kendaraan-kendaraan yang Mungkin Ada Banyak di Magetan sendiri Juga diuji emisi polusinya Dan lain-lain Supaya pada akhirnya Tidak terlalu Mencemari lingkungan Udara Magetan Yang selama ini Kita tahu Cukup asri Dan lain-lain Seperti itu ya Pak Ya Bagaimana Pada akhirnya Masyarakat menerima hal itu Mereka pada akhirnya Cukup Kooperatif kah Dalam Menjalankan Program lingkungan sehat itu Ya jadi Kan kita edukasi Kita bersama Gerakan juga Lembaga-lembaga Semata masyarakat Untuk Mensosialisasikan itu Termasuk juga Ini cara lalu lintas Yang sehat Ini juga kita melibatkan Polri Untuk pembinaan di sekolah Sehingga Dengan melibatkan Banyak stakeholder Khususnya Dari organisasi masyarakat Dari Relawan-relawan Yang dari masyarakat ini Yang lebih memungkinkan Atau lebih Memberikan nilai tambah Sehingga masyarakat Sadar pada saat disitu Bisa berperintaku Secara sehat Oke oke Sehat dalam berlalu lintas Sehat juga dalam beberapa Beraktifitas Jadi seluruh aktivitasnya Ya Sehingga pada akhirnya Lingkungan sehat itu Bisa tercipta Dan pada akhirnya bisa Meraih penghargaan juga Luar biasa Selamat Pak Irgunadi Sekali lagi Peraihan penghargaannya Yang cukup prestis juga ya Di Kementerian Kesehatan Nah Kemudian untuk Peningkatan Kualitas ASN Nah ini juga Cukup penting Bahwasannya ASN Di lingkungan Pemkap Magetan ini juga Cukup berkontribusi juga Dalam menjalankan program-program Dari Pemkap Dan juga untuk Melayani masyarakat Seperti apa upaya-upaya Untuk meningkatkan kinerja Dari para ASN Iya Mas Ori Jadi Kan masyarakat ini Tuntutannya berkembangnya Sangat cepat saat ini Ini tugasnya Birokrasi Untuk selalu menyesuaikan Dalam melayani masyarakat Jadi Kalau di Magetan Ini kita juga Melaksanakan kegiatan Setiap dua minggu sekali Jadi ada Ayo Sekolah Nah ini yang dilaksanakan Ayo Sinau Yang dilaksanakan oleh BKPSDM Nah ini diikuti oleh Seluruh ASN Jadi ASN yang Kira-kira tidak sibuk Ikut di situ Dan ini secara bertahap Setiap dua minggu sekali Nah rasumbernya Dari berbagai Latar belakang Ada yang dari provinsi Ada dari pusat Ada dari perguruan tinggi Nah ini Ayo Sinau ini Apa yang dilakukan Rekan-rekan ASN di situ? Di program Ayo Sinau Jadi di Ayo Sinau ini kan Beliau-beliau ini mendengarkan Dan juga interaktif Pada saat tidak tahu Harus tanya Ini melipati berbagai macam Sehingga ASN ini SDM-nya bisa meningkat juga Karena ini harus menyesuaikan Dengan pelayanan masyarakat Yang terus berkembang Selain itu juga Kita mengirimkan Tenaga-tenaga kita Untuk pendidikan struktural Untuk fungsional Dan juga pendidikan-pendidikan yang lain Sehingga Karena kan ini perkembangannya Seperti sekali Tuntutan masyarakat Sehingga kita harus Mengikuti Perkembangan masyarakat itu Oke oke Jadi ada beberapa program-program Yang sudah dimaksimalkan oleh Pemkap Magetan sendiri Untuk meningkatkan kinerja ASN juga Dan bagaimana pada akhirnya Pak Her melihat kinerja ASN Sampai saat ini? Ya ini sudah meningkat Karena kan Kita terus Peningkatan SDM ini Kita libatkan Dari perguruan tinggi juga Jadi Dari perguruan tinggi Kita kerjasama banyak Dengan beberapa perguruan tinggi Dari UNBRA Dari UNS Dari UNESA Dan juga dari UNDIP Nah ini kita tingkatkan SDM-nya Baik secara Di Di Ayo Sinau tadi Dengan juga Yang sifatnya Offline Jadi kita kirim Ke Lembaga-lembaga itu Terus juga Di pusat juga ada Lembaga-lembaga BPSDM-nya kan juga Memberikan kesempatan Nah ini kita gunakan Semaksimal mungkin Jadi sebanyak mungkin Kita kirimkan Karena ini memang Tuntutan masyarakat Dan ini Lebih cepat daripada Yang kita kira Tuntutan masyarakat Setiap saat berubah Setiap saat Lebih cepat Lebih pasti Dan juga Lebih murah Jadi ini yang harus kita Siapkan untuk melayani masyarakat Sehingga nanti Ekonomi juga tumbuh Betul Peningkatan SDM juga meningkat Nah ini Tanpa birokrasi mengimbangi Tentunya akan sulit Sinkronisasi itu Pastinya akan terjadi Bagaimana pada akhirnya Kinerja ASN meningkat Dan masyarakat juga bisa Lebih terlayani Dengan lebih cepat Lebih baik Begitu ya Kurang lebih ya Oke Semakin menarik Obrolan kita Terkait Perkembangan dari Kabupaten Magetan Jadi Masih ada satu segmen lagi Untuk kita Kulik lebih jauh Tentang Magetan Jadi jangan kemana-mana Tetap di Obrol-obrol Ini yang kita harus jaga Iji Bupati Magetan Bapak Hergu Nadi Masih sering Olahraga Pak Mungkin Dalam Kesibukan Supaya bisa kemana-mana Menyapa masyarakat Ya sementara Olahraganya Jalan kaki lah Mungkin kalau Waktu-waktu tertentu Memang masih Olahraga Terus meja Badminton Sudah jarang Karena Banyaknya kesibukan Banyaknya kesibukan ya Oke oke Sudah mulai sibuk ya Ngurusin Masyarakat Magetan Pak Hergu Ini menarik ya 2024 Salah satu tahun Yang sepertinya Akan semarak Dan sudah mulai Kita rasakan Ya mungkin Dari sejak awal tahun Atau bahkan Akhir tahun kemarin ya Bagaimana pada akhirnya Kontestasi pemilu Pesta demokrasi 2024 ini Sudah semakin Bukan lagi menghangat ya Panas Nah bagaimana Pada akhirnya Upaya pemerintah Kebupaten Magetan Untuk mensukseskan Pemilu 2024 Ya Mas Tori Jadi Ini kan Hajatan Nasional Betul Dan juga merupakan Pesta rakyat Pesta demokrasi Dimana rakyat Menentukan pilihannya Ini kita Fasilitasi penuh Kita dukung Penyelenggara pemilu Jadi kita koordinasi Selalu koordinasi Dengan KPU Bawaslu Untuk menjamin Bahwa pelaksanaan pemilu ini Bisa berjalan dengan lancar Ini juga Dampak pemilu itu Pasti ada Betul Ini kita selalu Antisipasi Khususnya Terkait dengan Mungkin Ada suhu-suh Agak panas-panas Kita jaga Supaya tetap Kondusif Ekonomi bisa Berjalan lancar Kita itu Tiap hari harus Pantau itu Harga-harga panas Ini juga Sangat berdampak Apabila terjadi Inflasi nanti Ini yang kita harus Jaga juga Karena Pemilu ini Yang namanya Pesta rakyat Suhunya akan meningkat Ini kadang-kadang Berdampak ekonomi juga Ini tiap hari kita Pantau Jadi pertumbahnya Gimana Lapangan pekerjaannya Bagaimana Ada dampaknya Atau tidak Ini tetap kita Pantau Terus juga Pelaksanaan pemilu Ini pasti Kadang-kadang Ada Hal-hal yang harus Kita koordinasikan Baik dengan Korkopimda Dengan pelaksanaan pemilu Ini kita selalu Laksanakan Sehingga Kita Harus tetap Menjaga Kondusifitas wilayah Supaya masyarakat Bisa beraktifitas Dengan baik Terus H-haknya bisa Tersalurkan Pemilu bisa Berjalan dengan baik Dan juga Tidak Berdampak negatif Pada masyarakat Tapi untuk Secara konkret Apa saja Yang sudah dilakukan Oleh PMK Pemakitan Mungkin Juga Ada sinergitas Dengan Ya keamanan Mungkin Yang sudah dilakukan Untuk mengamankan Pemilu 2024 Apa saja yang mungkin Sudah disosialisasikan Atau diberikan edukasi Pada masyarakat Atau bahkan mungkin Sudah mulai Membentuk Tim khusus Untuk mengamankan Pemilu 2024 Jadi kalau Pengamanan kan tentunya Lewat Forkopimda Kita selalu Melaksanakan Rapat koordinasi Dengan Forkopimda Khusususnya dari Kepolisian Dari TNI Dari Kejaksaan Dan juga Kita kan ada Forkopimda plus Yang juga mempunyai Aparat Ada kan kerjasama Koordinasi terus Selanjutnya kan Setiap kesempatan Pasti kita sosialisasikan Bagaimana Pemilu yang baik Pemilu yang lebih Bermutu dan juga Kita sosialisasikan Supaya lebih aman Jadi silahkan Nanti berkompetisi Tanpa merusak arena Karena arena ini kan Kita bangun bertahap Jadi bagaimana Berkompetisi sehat Tanpa merusak arena Dan juga bisa Menghasilkan Yang kita pilih Itu yang bagus Ini kita sosialisasikan Kepada masyarakat Arena yang dimaksud Itu juga Fasilitas publik Jangan dirusak Ya kan Kemudian kondusivitas Masyarakat juga Jangan dirusak Seperti itu Dan sampai saat ini Aman ya Alhamdulillah Sampai saat ini aman Jadi arena ini Termasuk juga Kondusivitas Ekonomi Terus juga Ketenteraman masyarakat Ini sampai sekarang Dalam keadaan baik Dalam keadaan baik Dan semoga Terus baik Terus baik Sampai dengan selesainya Jatah nasional Oke Nah Salah satu tugas Dari pemerintah daerah juga Karena ini Sekali lagi Merupakan hajata nasional ya Yaitu Meningkatkan Kesadaran Atau partisipasi Dari pemilih Khususnya Anak-anak muda ini Pak Her Bagaimana pada akhirnya Anak-anak muda Yang baru mencoblos Mungkin Yang mungkin masih Skeptis Atau apatis Tentang politik Dan lain-lain Mungkin ada upaya-upaya Dari pemerintah Kabupaten Magetan Untuk bisa meningkatkan Partisipasi Pemilih Kan ini Nantinya juga Tidak akan Ini ya Ketika ada penilaian Dari nasional Bagaimana sebuah daerah ini Peningkatan Aktifitas Atau Partisipasi Pemilihnya ini Juga baik Otomatis kan juga Menjadi salah satu prestasi juga Ada upaya apa Untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih Memang kan Partisipasi Masyarakat ini Kan sebagai Perwujudan Bahwa masyarakat ini Berperan dalam Pemerintahan Nah ini kita dorong Untuk ditingkatkan Partisipasinya Kita selalu Sosialisasikan Nah khususnya ini Kebetulan Pada saat pemilu itu kan Valentin Denunceus Oh iya Pemilu cinta Pemilu cinta Jangan-jangan nanti Acaranya jadi lain Nah ini kita dorong Kita dorong Untuk kehadiran KTPS ini meningkat Salah satunya Yang nanti Mungkin bisa dikasih coklat Gitu Ya ini nanti Paling tidak Karena kita daerah wisata Yang mempunyai Tanda tinta Ini nanti kita usahakan Untuk Koordinasi dengan Pengeluar wisata Ada korting Jadi kalau misalnya Ada tandanya tinta Berarti kan nyoblos Tanda tinta Merupakan tanda cinta Ya doang Tanda cinta Karena bisa Cinta kepada tanah air Betul Karena merayangkan Pesta demokrasi itu Begitu ya Tapi untuk meningkatkan Partisipasi pemilih Ada sosialisasi Sosialisasi khusus Mungkin untuk Anak-anak muda Khususnya Atau pemilih Masyarakat di Magetan Kita selalu Sosialisasikan Jadi setiap Ada event Kita sosialisasikan Di malam minggu itu Di pasar baru Kan juga ada kegiatan Tapi tidak hanya disitu Di desa-desa Kita sosialisasikan Nah ini ada bonus tadi Kalau yang milih Nanti masuk Ke lokasi wisata Ada korting Oh begitu Ini juga mendorong Untuk pemilih Seluruh Indonesia Silahkan bukan hanya Magetan Pokoknya berpartisipasi Nanti ada korting Ini masih kita koordinasikan Dengan peluang wisata Dan setuju Nah menarik sekali Jadi buat Teman-teman yang di luar kota Tidak hanya di Magetan Ini Bisa ya Kalau setelah nyoblos Udah ada buktinya Tintanya Cintanya Tanda cintanya Tanda cintanya Itu bisa masuk ke Telaga sarangan Dapat diskon Dapat diskon Dapat diskon Luar biasa Nah terus Ini untuk partisipasi Bagaimana pada akhirnya ASN Nah ini bisa Netral Menjaga netralitas ASN ini Seperti apa Upaya-upaya ini Nah ini kebetulan juga Ini Mas Tori Kan libur panjang ini Jangan sampai Ini nanti ASN juga Tinggalkan kotak suara Nah ini yang kita Tekankan Nanti kita Himbau untuk Tidak cuti Dua hari ini Karena kan Liburnya agak panjang Nah ini kita Himbau Kita Persulit Nonsewo Dalam tanda kutip Untuk cuti Sehingga ASN ini juga Pada tempatnya Nanti juga Memanfaatkan Haksuaranya Selanjutnya Kalau masalah Netralitas Ini kan Hajatan Nasional Kita harus menjamin Bahwa pelaksanaan Pemilu itu Berjalan dengan baik Tentunya Kondisi ini Bisa tercapai Kalau ASNnya Aparatnya netral Ini kita tekankan Setiap Apel Setiap pertemuan Pentingnya Netralitas ASN Untuk bangsa dan negara Ini kan Hajatan Nasional Jadi kita harus netral Supaya pelaksanaan Ini berjalan lancar Nah ini juga Kita sampaikan Seandainya ada yang Tidak netral Silahkan Dilaporkan ke Bawaslu Silahkan Dilaporkan ke Inspektorat Atau disampaikan ke kami Jadi Intinya tidak akan ada Keberpihakan Ini karena Kita membutuhkan Kondusivitas wilayah Oke Terakhir Pak Her Pesan-pesan dong Untuk masyarakat Khusususnya Dan juga Ya Menjelang Pesta Demokrasi 2024 Tahun 2024 Yang begitu Akan semaraknya Termasuk untuk Pembangunan Magetan juga Ke masyarakat Apa saja Harapan ke depan Untuk Magetan Ya kita berharap Kabupaten Magetan Nantinya bisa lebih Maju Dalam arti Pertumbuhan ekonominya Lebih tinggi Pengangguran terbuka Bisa hilang Terus juga Kemiskinan ekstrim Sama stunting Sama stunting Studio kita Jawapos TV Untuk ngobrol-ngobrol banyak Terkait perkembangan Kabupaten Magetan sendiri Khususnya Sukses untuk apapun Program-program yang akan Dijalankan untuk tahun ini Khususnya 2024 Kabupaten Magetan Selalu menjadi Daya tarik tersendiri Untuk para Dan semoga Salah satu Jujukan wisatanya Tetap Yang menjadi primadona Setelah ini saya Pengen main-main ke sarangan Terima kasih sekali Kepada Radar Jawa Pos TV Yang telah memberikan Kesempatan kepada kami Untuk mensosialisasikan Program Pemerintah Kabupaten Magetan Dan juga Kita tadi juga Sampaikan Diberi kesempatan juga Untuk menyampaikan Kepada masyarakat Supaya Program-program Pemerintah Magetan Bisa berjalan dengan Lancar Mas Tori atas waktunya Amin Terima kasih banyak Pak Ergunadi P.J. Bupati Magetan Sudah hadir Di studio kita Jawa Pos TV Dan pastinya Masih banyak sekali Teman-teman Bintang Tamu Dijuan Naras Yang kita hadirkan Di program Obrol-obrol Yang tayang setiap hari Hanya di Jawa Pos TV Akhirnya Saya Toran Durmeda Beserta kerabat kerja Yang bertugas Mencapkan terima kasih banyak Atas perhatian Anda Dan sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Obrol-obrol Jawa Pos TV Bye Jawa Pos TV Jawa Pos TV Jawa Pos TV Jawa distingu995 Terima kasih.